Di balik keindahan pantai dan wisata alamnya, Pangandaran ternyata masih menyimpan berjuta misteri gaib yang belum terungkap. Sebuah bangunan tua yang terletak di pinggir kota Pangandaran ditinggalkan tanpa sebab. Di sebut-sebut, bangunan ini memiliki harta karun terpendam. Konon, tak hanya manusia yang mengincar harta karun tersebut, namun para mahluk gaibnya turut mengincar. Kini, bangunan tak terurus ini menjadi rumah gaib di mana arwah-arwah penasaran terperangkap. Sosok hitam bertelungsa menambah aura negatif penghentua ini. Harta karunnya juga, harapan benar orang biasa. Untuk cadangan perusahaan itu, maka orang berdatangan. Dari mana-mana. Tapi sampai saat ini belum apa-apa lagi. Lebih berhasil. Tetapi penampakannya itu ada dalam bentuk bangunan bergerak. Seperti apa? Ada seperti obat bangunan itu. Ada tanah muncul begini. Tapi setelah itu, rata lagi. Berhasilkah peserta mengungkap cerita di balik harta karun pangandaran di bangunan tua ini? Saksikan malam ini di Masih Dunia Live. Enggak. Pergi, mbak. Tolong, ya Allah. Enggak, saya enggak ganggu. Selamat malam, pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Ali Zainal. Di Masih Dunia Live. Saat ini saya berada di area lokasi Ujinyali. Ini adalah mes yang sudah cukup lama ditinggalkan. Kurang lebih 26 tahun yang lalu. Sudah ditinggalkan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa di mes ini. Di antaranya, banyak sekali suara-suara yang kadang-kadang muncul. Memanggil seseorang yang ada atau lewat di sekitar sini. Selain itu juga, mes ini saat ini mitosnya telah ditempati oleh makhluk-makhluk gaib. Dimana makhluk-makhluk gaib ini... Di sini ya, bilang. Paling berat ujian seseorang itu, apabila diuji dengan yang dicintainya. Apabila dia cinta berlebihan terhadap hartanya, maka dia akan diuji dengan hartanya. Apabila dia cinta kepada anaknya berlebihan, maka dia akan diuji dengan anaknya. Apabila dia cinta berlebihan terhadap jabatannya, maka dia akan diuji dengan jabatannya. Dan apabila dia terlalu cinta dengan istrinya, maka dia akan diuji dengan istrinya. Hal yang paling terberat di dalam hidup adalah apabila kita diuji dengan hal yang paling kita cintai. Itulah yang membuat manusia kadang-kadang lupa dan jauh dari Allah. Itu yang kita dapat dari tempat ini. Ini adalah lokasi uji nyali kita yang akan kita pakai ya. Akhirnya bisa terlihat, kembali lagi kita menemukan sebuah tempat yang akhirnya menjadi mughatir atau berlebihan. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Kang Arief. Kita coba akan berbicara dengan Kang Arief ya. Assalamualaikum. Baiklah, luar biasa. Di tempat ini, kembali lagi kita menghadapi sebuah tempat yang wazir mungkin. Akhirnya ditempati oleh makhluk-makhluk gaib, akhirnya ditempati oleh jin jin. Dan tadi sempat dapat sebuah sesuatu kalimat yang menurut aku sangat bagus ya. Kita paling berat itu diuji dengan apa yang kita cintai. Mungkin seperti itu ya. Ada yang misalnya orang cinta sama jabatannya, ga mau turun dari jabatannya, atau akhirnya bisa apa aja gitu dilakukan. Tapi sebenarnya itu adalah ujian. Mungkin kalau menurut Kang Arief sendiri, bagaimana sih kadang-kadang orang akhirnya jadi lupa sama sama pencipta, karena kita terlalu mencintai dunia. Iya, intinya semua dari hawa nafsu. Hwa nafsu pula yang harus selalu terdorong. Nah, sehingga manusia lupa, malai, terhadap akhirat. Sehingga dia cintai dunia dengan hawa nafsunya. Dia ingin menguaskan hawa nafsunya dengan segala macam cara. Nah, ini akhirnya bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Baik, ini saya mendengarkan ada yang menangis ya. Ini sebenarnya kita tidak berdua di tempat ini ya. Kita bersama dengan Aiko, kita tempatkan di suatu sisi yang lain. Sudah dari tadi, Aiko ada di tempat yang di sini. Dan dari mulai awal kita datang ke rumah ini. Aiko sudah tertarik dengan ruangan atau tempat ini ya. Ya, Kang Arief. Assalamualaikum. Kalau orang mengatakan, sering mengatakan manusia umum adalah kuntilanak. Tapi kalau saya mengatakan ini jin, dari kelima lamir yang memang sering masuk ke dalam diri seseorang dengan berupa nangis, berupa ketawa, dan sebagainya ya. Baik, boleh, bisa ditemukan. Yang di dalam sana, yang jauh di dalam sana bisa dengar suara saya. Sudah cukup lama tinggal di tempat ini? Tidak. Bertempat di, bukan di tempat ini. Artinya datang kemari ya. Tidak juga. Di sini ya. Di tempat ini. Baik. Saya akan sebut. Sebelum saya bertanya ya. Kenapa apa yang ditangisi? Mungkin banyak yang bilang, Oh, kuntilanak itu kalau menangis, sebenarnya ada dua sebenarnya memang. Cara berbicaranya dengan cara seperti itu. Atau memang benar-benar dalam keadaan kesedihan. Benar-benar. Banyak yang bilang tempat ini ada keburukan yang dulu pernah dilakukan. Apa benar tempat ini dulu? Ada apa dengan kamu? Ada yang disampaikan? Ada apa dengan kamu? Ada yang disampaikan? Apa yang dirasakan sakit? Kenapa sampai merasakan sakit? Apa penyebabnya? Malu? Malu ya? Malu terhadap siapa? Apa yang jarang sekali makhluk-makhluk seperti kalian memiliki malu ya? Apa yang membuat kamu malu? Kenapa malu? Biasanya memang Aiko berinteraksi sendiri ya? Setelah dia dalam keadaan mungkin kembali normal, kita bisa bertanya lebih panjang lagi dengan beliau. Menurut aku sudah dapat sih mungkin Aiko ya? Boleh mungkin dilepaskan dulu, Guru? Bismillah. Aiko bisa dengar suara saya? Aiko ini punya sensitivitas yang cukup luar biasa ya? Beliau bisa berdialog ya? Berdialog dengan yang mungkin boleh berdiri. Lalu sebentar ya. Baik, sambil kita berjalan mungkin Aiko bisa sedikit merangkannya. Kan apa-apa terkari dengan tempatnya? Ada kaca ya di belakang ya? Artinya mes ini sebenarnya sempat digunakan, kita coba untuk berinteraksi sama beliau. Beliau ini siapa? Mungkin Bisa dikasih tahu mana? Beliau ini sejenisnya bisa dikasih tahu? Wanita sih berbentuknya itu bukan seperti mengerikan enggak aliku. Wanita pada umumnya, primi. Berambutnya tidak panjang, menggunakan daster kurang lebih segini. Dan dia selalu duduk dengan posisi duduk seperti ini, lalu menundukkan pada dan menangis. Dan saya melihat ada keperlihan di situ dan ada beberapa lebam, bukan luka tusuk atau apa ya, sejenisnya ya, tapi kayak ada sebuah ikatan jeratan di bagian lehernya. Terus begitu saya buka mata, saya mencoba untuk ngobrol lebih di dalam lagi, lampu hidup, terus berubah menjadi sebuah kondok. Saya melihat kondok yang tadinya tidak ada kondok sama sekali di ruangan itu. Baik, artinya berubah jadi itu ya. Ini luar biasa ya, nanti kita akan coba terjemahkan dari setiap sisi, ada perempuan, ada lebam, segala macam, dan kita memiliki judul pada kesempatan kali ini adalah Rantai Aibnya ya, dimana orang saling berbagi aib, biasanya kalau sudah terjemahkan di dalamnya. Nanti kita akan sikapi, namun kita saat ini sudah bersama dengan peserta kita, dan Ali yakin malam ini banyak sekali pelajar yang bisa kita dapatkan, kita coba langsung hadirkan peserta kita, silahkan. Dan mungkin sambil menunggu peserta kita, mungkin sedikit, kadang-kadang orang kalau misalnya berbagi kebaikan itu susah sekali ya, tapi kalau misalnya berbagi keburukan itu kayaknya lebih mudah gitu ya. Ya, karena memang syaitan itu, apa namanya, memberikan kemudahan untuk bertindak hal-hal yang akhirnya menurutkan dirinya sendiri. Betul. Ya, termasuk aib itu kan untuk merugikan dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya ngomongin aib kan, kalau kita ngerjakan sholat sunnah, katanya Allah akan menurutkan aib kita. Tapi orang kadang-kadang suka ajaib ya, mereka malah memombar aib untuk mungkin punya nama, untuk kapal, untuk ketenaran, bahkan untuk, yaudah kita sama-sama rusak lah gitu, bangga gitu nih. Ini mungkin nanti kita akan siapkan lebih jauh lagi ya. Baik, kita masih menunggu peserta kita, mungkin sedikit Kang Arief, kalau misalnya menurut pandangan Kang Arief, tempat ini saat ini, dengan ditinggalkan hampir 23, artinya banyak sekali mungkin makhluk-makhluk aib yang tanpa sengaja berada di tempat ini ya. Ya, terutama malam ini, Ali. Malam ini karena memang mungkin keberadaan kita ada di tempat ini, sehingga perangan mereka juga cukup kuat ya. Dan kalau saya katakan aib seseorang, ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, tentu karena ada dorongan. Ya, sebabnya adalah tadi, karena hawan nafsu. Hwan nafsu itu didorong lagi, oleh syaitan. Syaitan ya. Sehingga itulah alamu sebabnya. Ya, mungkin pemirsa di rumah, boleh kirimkan foto-foto Anda ya, kirimkan ke Twitter kita, at Masih Dunia Lain, dengan hashtag-nya penampakan MDL, nanti kita akan sikapi. Dan sedikit Ali ingin informasikan, bahwa tempat kita saat ini berujinya, bahkan ini tidak, mungkin cukup jauh dengan laut ya, tapi ini adalah masih daerah Pangandaran ya, di mana di Pangandaran ini memang, mitosnya memang semua sisi di lautnya, dikuasai oleh Kanjeng Nyaira, Ratu Rorokidul ya. Ya, Allah- 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 Allah. Namun, itu kan dari golongan jin ya. Betul. Intinya, memang keberadaan di sini sekarang ini, banyak juga makhluk-makhluk yang memang dipergunakan ya, dimanfaatkan oleh orang-orang keilmuan tertentu, untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Ya. Baik, kita masih menunggu peserta kita. Saat lagi akan bersama kita, memang lokasi ini cukup jauh di bukit ya, sehingga peserta kita tidak boleh kita tempatkan, di mana dekat dengan tempat ini. Ini adalah peserta pertama kita. Saya akan buka penutup mata Anda ya. Sudah terlihat, balik lagi nama kamu siapa? Santi. Santi, nama panjangnya? Suka dipanggil Santi, tapi Susanti. Susanti. Baik, silakan Aik. Ya, pokoknya di sini tadi yang aku lihat, selain sekitaran dipunuhi dengan beberapa siluman, karena memang ini memang saran di sekumannya, di bagian daerah luar, tapi tidak menurut kemungkinan untuk mereka masuk ke dalam. Dan saya tadi berinteraksi dengan salah satu wanita yang ada di dalam, di kibia tangisan. Terus, dia menggunakan daster, ya, baju terusan segini berwarna putih ya, sudah lusuh banget. Dan banyak luka lembang di badannya, terutama di bagian lehernya itu ada jenatan. Baik, artinya itu akan menjadi fenomena kita pada malam hari ini, siapakah dia dan kenapa terjadi sampai seperti itu. Sekali lagi, saya akan memberikan satu-satunya pengerangan untuk Anda. Jaga baik-baik keliling ini. Jangan melewati garis yang sudah kami sediakan. Bagian belakang ya, kamu boleh mengeksplore. Jangan melewati garis yang sudah kami sediakan. Kembali lagi, kamu tidak boleh berdiam di suatu tempat terlalu lama, maka kami akan diskualifikasi. Sekali lagi saya tanya, sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Mengerti. Siap, uji nyali? Siap. Kang Arief, ada yang ditambahkan? Cukup. Cukup, baik. Selamat, uji nyali. Mari. Halo, Assalamualaikum. Saya tidak mengganggu. Saya cuma ingin ikut berujian nyali di sini. Halo, Assalamualaikum. Ya Allah, makin kenceng aja. Ya Allah, maafin aku ya Allah. Suara-suara di belakang. Oh, apa itu? Aku cuma berujian nyali ya di sini ya. Dengan ganggu, oke? Ya Allah. Ibu unda nyiru Rokinul itu sangat cantik. Aku sayang. Wah. Lukisan gerak-gerak. Ini sumpah. Ini gak bohong? Oke. Aku swear. MG, hello. Ya Allah. Jangan ganggu, Nata. Aku cuma uji nyali. Ya Allah, aku sayang sama kalian. Kita ber... Gimana ya? Gimana ya? Duduk boleh gak ya? Kalau duduk ya. Waduh. Makin kenceng deh. Suaranya ya Allah. Jangan ganggu abu. Kenceng-kenceng banget sih. Oh, mama. Jangan ganggu abu ya Allah. Jangan ganggu abu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Jangan ganggu aku. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku cuma beruji nyali. Gak apa-apa. Ya Allah. Jangan ganggu aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tahu gak sih? Kalian tuh bikin aku gemeteran. Ya Allah. Aku sayang sama kalian. Aku gak apa-apa ya Allah. Gerak-gerak. Mama. 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 Oh, jihala. Astagfirullahaladzim. Maafin aku ya. Kalau ada apa-apa. Maafin aku. Astagfirullahaladzim. Aku gak pindah-pindah. Karena di depan aku. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan ganggu aku ya. Ya Allah. Maafin aku ya. Dingin banget. Astagfirullahaladzim. Jangan goyang. Jangan goyang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dingin banget ya disini. Eh, jaga dingin. Dingin banget disini. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya bekas rumah ya. Ah, mama. Depan aku ya Allah. Depan aku. Ah, ma. Udah. Udah. Ah, ma. Ah, ma. Ah, ma. Ya Allah kan pamalinya. Ramun aja cerewetan. Astagfirullahaladzim. 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 Hapun ten api ya Allah. Huh. Ya Allah. Ya Allah. Hmm. Jangan ganggu aku mulu. Napa? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo gue yang denang. Biar hati senang. Pikiran pun tenang. Jadi gak bakal stress. Ya Allah. Jangan udah. Udah. Napa? Depan gue mulu. Mama. Astagfirullahaladzim. Jangan kenceng-kenceng ya gue. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aus, ma. Mama. Depan aku mulu. Napa? Ya Allah. Deh. Depan aku mulu ini, ma. Mama. Ada. 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 Wow. Mama. Mama mati. Wow. Aduh. Kekenceng-nya. Oh mama. Mama. Tolongin aku ya Allah. Tolongin aku ya. Jangan sampai aku tuh digangguin. Udah. 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 Mama. Oh my God. Oh no. Tentu hal lagi. Tau gak sih. Tau gak. Aduh. Tau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Boleh dibuka dulu ya helmnya. Buka. Angkat lah ya. Iya. Tadi kamu sudah tahu sebenarnya ada ruangan-ruangan yang harus kamu lewatin. Nih. Tadi kamu harusnya kemari ya. Ada ruangan di sebelah sini yang harus kamu lewatin. Iya. Kamu harus ke bagian belakang sini ya. Tapi sayang sekali tadi kamu hanya terdiam di tempat titik itu gitu ya. Iya. Sehingga. Tidak lihat-lihat. Nah makanya yuk kita kembali lagi ke posisi. Kita ke posisi awalnya. Sayang sekali sebenarnya tadi kamu cukup atraktif ya. Cukup memberikan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada. Namun karena kamu hanya bermain di area ini ya. Di tempat ini. Balik lagi ke situ. Hanya di tempat ini gitu ya. Sehingga seperti yang tadi saya bilang. Bila kamu lebih dari 5 menit di tempat yang sama. Maka kamu akan kami diskualifikasi. Berbeda dengan banyak orang. Terima kasih sudah bersama kami di sini. Semoga banyak pelajaran yang kamu bisa ambil. Silahkan. Iya. Iya. Baik kita sudah bersama dengan peserta kita yang selanjutnya. Silahkan. Sebelum saya buka penutupan tanda. Pemirsa di rumah mungkin saat ini memiliki gambar-gambar atau penampakan. Di dalam foto-foto Anda boleh kirimkan ke Twitter kita. At Masih Dunia Langit. Dengan hashtag kita penampakan MDL. Nanti kita akan sikapi apakah penampakan tersebut asli. Atau memiliki pesan moral tertentu. Dan saat ini saya akan coba untuk membuka penutup mata Anda. Sudah mendengar suara saya? Silah. Sudah ya. Mohon izin. Baik. Nama kamu siapa? Ilham. Ilham silahkan. Oke Ilham di sini di lingkungan ini memang terkenal dengan banyaknya siluman. Banyak sekali siluman. Jadi bukan hanya satu, dua. Tapi banyak sekali. Dan ada beberapa tragedi yang saya lihat di sini mungkin bisa dibilang adalah penjiksaan. Karena saya lihat dan beriterasi dengan salah satu wanita yang menggunakan pakaian pada umumnya. Badannya lebam. Serta bagian layarnya seperti terikat dengan bekas jeratan tali. Nah mungkin kamu bisa nanti ada poin-poin yang bisa diambil ya Li ya. Semoga. Dan tadi ada beberapa versi itu dalam Kuntilanak. Tapi ada yang versi juga. Nanti mungkin ada sebuah mitos dari apa yang dilihat oleh Aiko di sini. Kenapa dia berada di sini ya. Saya akan memberikan suatu-suatu yang beneran untuk Anda jaga baik-baik keliling ini. Keliling di tempat ini ya. Kamu harus mengeksplore tempat ini. Jangan melewati garis yang sudah kami berikan. Kamu boleh ke belakang. Boleh lihat kemarin. Ya. Keluarga itu jangan lewati garis itu. Di sebelah kiri juga. Sekali lagi saya bilang apabila kamu tidak mengeksplore tempat ini kurang lebih dari 5 menit. Atau terdiam di tempat ini lebih dari 5 menit. Maka kamu akan kami diskualifikasi. Saya tanya kembali. Kamu sudah mengerti semua peraturan ujianya Li. Siap. Berujian Li. Selamat berujian Li. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya melihat ada bayangan hitam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saya mendengar suara. Saya mendengar salah satu suara. Astagfirullah! 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 boleh tahu siapa yang hadir saat ini mungkin punya nama punya nama khusus sendiri siapa yang hadir saat ini sudah lama di tempat sini ya sudah lama di tempat ini ya sudah tahun-tahun di tempat ini ya baik terima kasih sudah hadir disini bersama kita ya punya nama terpunya nama khusus atau julukan punya nama khusus atau julukan di tempatnya tidak perlu tahu baik tempat ini sudah cukup lama ditinggalkan ya Oh tiba-tiba Anda hadir di dalam peserta ini artinya punya pesan khusus untuk kita ada yang disampaikan mungkin tempatnya dikeranggup bangsa Sarya sering diganggu oleh bangsa kita bangsa seperti saya seperti apa dikanggunya mungkin boleh dikasih tahu sini seperti apa yang mereka mengganggu kalian seperti apa kenapa kalian terasa ditangguh apa yang mereka perbuat mungkin apa yang mereka perbuat tenang dulu tenang dulu ya ada yang kamu lihat di bagian sana ada yang kamu lihat di bagian sana teman-temannya pada disini semua saat ini pada disini semua tempat tempat ini eh dulu dulu di tempat ini banyak sekali kejadian tempat ini sempat dibangun akhirnya ditinggalkan ya terus ditempati tempat-tempat kalian boleh tahu biasanya kalian hadir di sini bersama-sama atau ada jam-jam tertentu biasanya ada jam-jam tertentu hadir di sini sama-sama boleh bisa ditunjuk teman-temannya di sebelah mana bisa coba untuk mengartikan ya bahasa beliau Oh ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Pak saya butuh sekali untuk mendengar apa yang disampaikan sebenarnya ini cukup dan dia bilang ada berapa teman disini saya ingin bertanya tadi sempat kita melihat ada seorang wanita ya di sini yang hadir ya ada seorang wanita yang hadir di sini dalam keadaan mukanya lebam kamu kenal dengan beliau itu teman dia juga teman artinya kalau teman bisa dikasih tahu kenapa dia dalam keadaan menangis dalam keadaan menangis terus terus ada pada bekas pukulan-pukulan mungkin di badannya kenapa mungkin bisa dikasih tahu sedikit saja pernah cerita sama kamu dia pernah cerita sama kamu tidak pernah cerita lalu pernah mendengar ceritanya tidak atau kamu pernah mendengar ceritanya tidak kalau tidak juga yang kamu tahu tentang dia atau mungkin yang kamu tahu tentang dia kenapa dia terus menangis dan dalam keadaan seperti itu tidak tahu pernah dia pergi dari ruangan itu atau dia bertempat di tempat ini dia suka diam di pohon suka diam di pohon ya baik kalau kita lihat lainnya masuk mungkin kalau bisa keren terangkan nih jenis jenis siluman siluman ya tadi katakan ya tapi kalau ngomongin masalah siluman tadi kita sempat mendeteksi bahwa ada aib yang dibongkar di tempat ini atau ada aib yang saling berbagi aib mungkin ya ada rantai aib gitu ya kamu paling senang memanfaatkan kesalahan orang lain untuk terus dikembangkan kesalahan itu contohnya ini saya kasih menggambarkan orang yang suka kalau mungkin maaf ya bermain perempuan ya itu paling suka kamu kamu untuk ganggu terus ya betul ya kalau kamu sering suka untuk ganggu terus dan terus kamu kasih perangkap sehingga terus dia terlenang di dalam di dalam di dalam perangkap lalu pada saat mereka bermain dengan nafsu ya atau perempuan segala macam maka akan beralih mau nggak mau akan lari ke minuman keras ya betul ya atau akhirnya bermain-main dengan yang sifatnya membahayakan akhirnya berapa orang biasa yang kumpul di sini untuk melakukan hal-hal yang seperti itu dulu kalau kamu tahu ada berapa orang biasa yang kumpul di sini di ruangan ini banyak ya lalu apa yang mereka lakukan apa yang mereka lakukan di tempat ini orang-orang apa makhluk-makhluk seperti ini paling serang ya pada saat orang atau memanfaatkan aib seseorang untuk terus memperdalam aibnya mungkin ya ya emang udah tugasnya berat tugasnya berat tugas beliau artinya dia tinggal meneruskan saja ya mengganggu ya tidak tidak perlu menggomba dari awal lagi gitu ya berapa banyak yang ada di sini yang hadir di tempat ini biasanya berapa banyak yang ada di tempat ini banyak lalu dulu saya akan kasih gambaran sedikit dulu yang sering berpesta di tempat ini berpesta negatif ya berpesta negatif di tempat ini lebih dari 5 orang lebih dari 5 orang lebih dari 10 orang lebih dari 10 orang apakah lebih dari 20 orang tidak berarti diantara 10-20 ini artinya banyak sekali orang yang berbagi aib di tempat ini ya nanti kita akan sikapi lebih jauh lagi lalu kamu pada saat mereka berpesta di sini waktu pada saat mereka berpesta di tempat ini kamu biasanya terus menemani mereka ya membisikkan sesuatu ya membuat mereka terlena ya semakin mereka mabuk kamu semakin gampang mengganggu nya semakin gampang mengganggu ya baik Kang Arief satu lagi ini eh biasanya kembali lagi pada saat orang sesama melakukan hal yang negatif mereka berasa merasa saling melindungi ya biasanya orang yang saling berbuat negatif saya saling melindungi nanti kita akan bahas tentang hal itu baik terima kasih mungkin ya kalau 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 mohonnya anak-anak luat ya bedaknya kalau tidak lonceng kok 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 hai 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 telahkan beli kalau mau tanya ya baik ini dia sayang sekali ini membahayakan sebenarnya pada saat uji nyali memiliki kuku yang cukup tajam tadi dia sempet mencakar ke lantai sampai sampai kita dengernya ngilu sendiri ya dimana kita tahu bahwa setan juga berlindung di bawah kuku-kuku manusia ya jadi harus dipotong sunnahnya setiap habis asara di hari Kamis baik saya bisa dengar suara saya bisa dengar suara namanya siapa ya sama kita boleh berdiri ya ham kuat berdiri ya kita kembali ke posisi dulu nah sebentar maaf irham baik terima terima kasih sudah bersama kita dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil salam olemat buat keluarga ya baik kita akan hadir dengan peserta yang selanjutnya silahkan ya silahkan baik eh Kang Adit ini luar biasa memang kadang-kadang Fata Morgana ya orang-orang yang saling berbagi aib atau merasa mereka melakukan keburukan bareng-bareng mereka merasa mereka saling melindungi padahal sesungguhnya ending-ending yang terakhirnya mereka saling makan ya ya tidak ada kebawa keburukan yang bisa dibagi untuk hal seperti itu mungkin ya seharusnya yang begitu ya ya bersama-sama rusak nih kita nih ayolah sikasik aja gitu kan tapi ternyata bisa dimakan sendiri dengan yang sendiri ya baik saya akan buka penutup mata anda ya bisa dengar suara saya sudah baik boleh kembali namanya siapa Panji Panji baik sedikit saya ingin menerangkan untuk pemerintah di rumah boleh kirimkan foto-foto penampakan anda di Twitter kita at masih dunia lain dengan hashtag penampakan MDL nanti kita akan bahas penampakan-penampakan tersebut pada saat kita live kembali lagi saya tanya nama kamu siapa Panji sudah mulai tenang ya ya mungkin saya akan sedikit menceritakan keberadaan tempat ini mohon izin kemarin tadi ada wanita di sebelah kanan keuangan ini yang tadi dideteksi sama Aiko wanita tersebut dalam terikat dan dalam keadaan mukanya ada bukuran-bukuran mungkin wala-wala tadi disana seperti itu dan dia terus menangis ya meraung dan di tempat ini tadinya baik namun karena saling berbagi aib di tempat ini saya akan akan ada lingkaran aib yang akhirnya membuat orang jadi terjerembab dalam mungkin kejelekan jamaah gitu ya mungkin bersama-sama gitu ya dosa berjamaah dosa berjamaah ya dan saya akan memberikan satu-satunya penerangan untuk anda jaga baik-baik keliling ini ya kalian boleh kamu boleh berkeliling di tempat ini ingat kamu jangan melewati garis yang sudah kami sediakan kamu tidak boleh terdiam di tempat ini terlalu lama lebih dari lima menit maka kamu akan kami diskualifikasi sudah mengerti semua peraturan ujinyali siap berujinyali siap selamat berujinyali astagfirullahaladzim 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 selanjutnya di musik ini astagfirullahaladzim Allahu Akbar Allahu Akbar astagfirullahaladzim aduh badan saya sudah terasa badan saya sudah terasa berat ada bayangannya bayangannya hitam astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah tolong pa tolong astagfirullahaladzim 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 Itu apa itu apa Allah Allah Akbar Astagfirullahaladzim 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 kursi yang sudah rusak Astagfirullahaladzim ya Allah ada bayangan putih Astagfirullahaladzim ya Allah Tolong Tolong Astagfirullahaladzim Siapa disana Jangan ganggu Tolong Gak ganggu saya Saya gak ganggu disini Astagfirullahaladzim Suaranya saya bikin kedengeran Astagfirullahaladzim ya Allah 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 Mbak Punten Mbak Punten Mbak Punten Mbak Punten Mbak Punten Surajim Mbak Halo Bang saya Mbak tolong mbak mau lakbar Allah wakbar Allah wakbar itu ada yang bunyi di depan saya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah itu apa Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Siapa di sana maaf saya nggak ganggu Siapa di sana Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 jangan dekat Pak Hai nosotros Jите Allah açtadiz jenarlah Sun segala informasi nah Allah itu membah 250 Mbak Whereas saya nggak ngak séгу Allah akbar Allah warah ya suddenly ada yang sini один Allah bukan Ah Allah Max bukhana Ya Allah nggak pergi-pergi jangan ada dekat Oh Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim inaudah enggak ah pergi mbak tolong ya Allah enggak enggak ganggu saya nggak ganggu sumpah sebelah ya Allah ya Allah saya nggak ganggu mbak tolong mbak pergi ya sebaik itu apa bayang putih Allah 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 astagfirullahaladzim ya Allah eh enggak enggak bukan astagfirullahaladzim apa itu ah ah ada yang menampakkan Allah enggak bukan astagfirullahaladzim itu apa itu yang menampak astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah 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 apa itu yang menampak astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah mbak tolong pergi mbak mbak saya nggak ganggu Allah Bismillahirrahmanirrahim jangan jangan mbak tolong jangan ganggu Allah wakbar Bismillahirrahmanirrahim enggak enggak bukan bukan Allah wakbar ah ah Allah wakbar maaf saya nggak ganggu itu apa ya Allah ya Allah itu apa saya nggak ganggu suara sudah menghilang sudah menghilang di depan saya sekarang saya di pinggir ada suara Allah saya nggak banggu Allahạo Allah akan wifi di tinggal pola Allahermakbari Allo Assalamualaikum kita buka dulu Helen ya baik tarik nafas dulu tarik nafas dulu kita maju kedepannya dingin semua tangannya ya 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 tarik nafas di sifar baik di sebelah sana itu seperti apa bayangan hitam gitu ada berambut panjang di sebelah tanah tadi ya Maksudnya pendek tapi berambut panjang ya mukanya terlihat atau mukanya enggak berbentuk bentang hitam hitam di sebelah sana tadi ada yang bunyi-bunyi di atas ini di atas sama di belakang uji terus yang sosok putih sosok putih sana hari ada sama sekelabat-sekelabat bayangan ya baik terima kasih karena Anda sudah sampai di waktu yang kami tentukan Nah anda berhasil dalam uji nyali ya salam hormat buat keluarga dan dihilangkan bahwa pemikirannya sehingga tidak mungkin kalau bahasa kita sawan ya anak-anak nanti pulang sering kebayang jangan sampai kosong malah nanti Mbak akan menimbulkan suatu interaksi yang lebih dari disini kuat pas lepas sini takutnya kalau masih mengajak udah lupain semuanya ya baik terima kasih silahkan ya ya baik kita sudah bersama peserta yang selanjutnya silahkan langsung boleh masuk ya saya akan buka penutup mata anda sudah mendengar suara saya sudah sudah ya saya akan buka penutup matanya nama kamu siapa Rian Rian baik sebelum kita berdialog dengan Rian kembali lagi mungkin pemerintah di rumah masih punya foto-foto penampakan yang ingin diberbagi dengan kita boleh kirimkan penampakan foto-foto tersebut lewat Twitter kita at masih dunialawin dengan hashtagnya penampakan MDR nanti kita akan bahas pada saat live nanti dan mungkin eh kamu akan diterangkan sedikit kepada dan tempat ini lah Eko silahkan Oke disini sudah semakin berkumpul lagi ya maksudnya eh semakin mencekam kenapa sudah mulai menunjukkan wujud-wujudnya walaupun itu lewat bayangan mungkin sekelebatan tapi nggak menutup kemungkinan kamu akan melihat wujud aslinya tadi baru melihat eh bentuk kecil terus yang saya lihat wanita sosok wanita sudah terlihat yang berbentuk putih terus siluman siluman sudah berinteraksi juga tadi ya Ali ya dan disini dulu pernah ada perkumpulan yang tidak baik ya sehingga akhirnya mereka saling berbagi aib di tempat ini saya akan memberikan satu-satunya peneran untuk anda jaga baik-baik lilin ini terima kasih ada garis yang tidak boleh kamu lewati ya di bagian sebelah kanan kamu bisa lihat ya sudah belakang juga ya langsung ya dan satu lagi kamu tidak boleh terdiam di tempat ini terlalu lama lebih dari lima menit maka kamu akan kami diskualifikasi sekali lagi saya tengah nama kamu siapa Rian Rian sudah mengerti semua peraturan ujinyali sudah siap ujinyali siap selamat penyiali Assalamualaikum Assalamualaikum maaf saya bukan untuk mengganggu anda tapi saya disini hanya untuk mengikuti ujinyali saja Assalamualaikum Assalamualaikum permisi maaf bukan maksud saya untuk mengganggu anda saya hanya ikut berujinyali saja Allahu Akbar Allahu Akbar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim saya melihat melihat bayangan putih berdiri tegak di sebelah sana Astagfirullahaladzim 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 saya melihat melihat bayangan putih itu lagi karena tempatnya sangat gelap sekali Astagfirullahaladzim Aduh badan saya sudah terasa Badan saya sudah terasa berat dan sudah terasa panas Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Lai lai lo Lai lai lo Sampai jumpa. 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 Maaf saya tidak ganggu ya, saya cuma sebentarin di sini. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima menonton. terima kasih telah 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 menonton. namun nah kita bisa sikapi langsung jatuh ke lantai dan ini dia langsung kayak semacam mengosek ya ini yang aku bilang tangan dia itu mencekram di apa namanya di ubin atau di lantai itu cukup dalam sehingga kita bisa rasakan caharannya dan baik mungkin sedikit kepada Aiko ini kadang-kadang kalau misalnya kita itu tidak bisa nolak ajakan teman atau apa segala macam ya kita masih connecting dengan apa yang terjadi di lokasi kita gimana sih milah-milih antara teman dan kadang-kadang kadang-kadang juga ada yang mencari ketenaran dari aib atau segala macam gitu iya kadang ada beberapa teman yang maksudnya tidak apa ya tidak baik ya ajakannya kayak misalnya apa ya berbuatnya enggak-enggak lah aku selalu bilang ini enggak baik kita udah dewasa udah saatnya kita bisa memilih ini baik dan enggak baik terus jangan karena kita mau senang-senang tidak memikirkan akibatnya li kalau aku sih kayak gitu kebanyakan jadi enggak langsung aku iain ini bener nggak nih ajakannya baik ini adalah merupakan gambar tayang ulang para peserta kita yang mengalami kerasukan lagi ya dan memang kembali lagi kita tidak pernah berharap maksudnya ada kerasukan seperti ini namun kalau kita perhatikan memang beliau-beliau ini memiliki intuisi mungkin hodam atau apa dan terbesit sedikit nantang mungkin ya untuk ini baik dan mungkin Kang Arief sedikit kadang-kadang kita tetap bersinggungan dengan makhluk-makhluk gaib ya atau apa atau sejenis jin ini dan mungkin menurut pandangan Kang Arief gimana sih untuk menyikapi hal ini ya kalau namanya bersinggungan ya dengan bangsa jin tentu dimana saja kita berada bangsa mereka pasti ada ya artinya hanya alamnya saya yang berbeda namun patut kita ketahui bahwa mereka itu masuk dan memberikan was-was itu ke dalam hati kita dalam hawa nafsu kita jadi ketika seseorang itu dibisikkan oleh syetan dari golongan jin yang kafir lalu terjadilah emosi untuk mau berbuat yang tidak baik ya itu yang harus kita jaga adalah tentunya kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu diri hawa nafsu kita sendiri ya baik terima kasih kita kembali ke lokasi ujian nyali silahkan ya Allah Astagfirullahaladzim berapa menit ya Allah Astagfirullahaladzim ya Allah Astagfirullahaladzim ya Allah Astagfirullahaladzim jangan ada suara langkah kaki jangan dekati saya Astagfirullahaladzim ya Allah Astagfirullahaladzim Allah Astagfirullahaladzim kayak ada suara dari atas Astagfirullahaladzim Allahuakbar Ya Allah subhanallah jangan jangan suara itu dari situ lagi jangan saya ganggu tolong tolong saya nggak ganggu tolong tolong berdiam ya saya nggak ganggu saya disini baik-baik baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik ya Allah makin merinding Allah segera di Allah surah apa lagi Allah segera di Allah surah apa itu ya Allah tolong ya Allah saya nggak ganggu tolong saya nggak ganggu tolong saya ganggu tolong 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 ya Allah itu suara yang ngeruk-ngeruk kuku ke dinding ya Allah diam ya Allah segera di bantu ya Allah 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 wakbar ada lagi suaranya ya Allah ada langkah kaki lagi ya Allah jangan subhanallah Allah wakbar jangan mendekat jangan mendekat ya Allah surah apa itu ya Allah Astagfirullahaladzim ya Allah oh jangan makin kencang disini saya baik-baik saya nggak niat ganggu kalian astagfirullahaladzim saya nggak niat ganggu ya Allah Bismillahirrahmanirrahim subhanallah Allah wakbar ya Allah wakbar astagfirullahaladzim subhanallah ayo Allah astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tolong saya ya Allah jangan ganggu ya semuanya semuanya ya baik-baik aja ya Allah aku niat baik-baik subhanallah Allah wakbar astagfirullahaladzim ya Allah permisi diam-diam saya baik-baik saya baik-baik saya baik-baik ya Allah ya Allah ya Allah aduh astagfirullahaladzim ya Allah ya terkuat diaduk maya astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim ya Allah kuat-kuat-kuat bismillahirrahim saya baik-baik ya saya nggak ganggu kalian saya nggak ganggu saya nggak ganggu permisi saya nggak ganggu astagfirullahaladzim ya Allah subhanallah subhanallah saya nggak ganggu ya Allah segera adi permisi saya nggak ganggu astagfirullahaladzim ya Allah Jangan, jangan, jangan dari situ terus ya lo makin merinding ya Allah Selanjutnya, di masih dunia lain Iya, saya coba lihat lagi ke belakang Pami, itu apa? Aduh, berani ya Allah Ya Allah Apa itu ya Allah Apa itu ya Allah Subhanallah, suara itu menggelegar lagi seperti dari atap Ya Allah Subhanallah, subhanallah Subhanallah, kayak ada yang merangkak di atap Subhanallah, suara apa itu? Ya Allah, lindungi ya Allah Lindungi ya, astagfirullahaladzim Subhanallah, astagfirullahaladzim Ya Allah, Allahu Akbar Subhanallah, Allahu Akbar, jangan ganggu ya Astagfirullahaladzim, saya datang baik-baik Saya datang baik-baik ya, astagfirullahaladzim Kita baik-baik, semua yang kesini semuanya baik-baik Gak ada yang ganggu yang disini semua Maaf ya, permisi, jangan ganggu lagi Saya datang baik-baik sini, gak ada niat lain Ya Allah Subhanallah, Allahu Akbar Ya Allah, astagfirullahaladzim kaget Ya Allah Aduh, ya Allah Ini masih lama, astagfirullahaladzim Subhanallah, Allah Allah, Allah, Allah Allah, 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 Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Terima kasih sudah mengembangkan Astagfirullahaladzim 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 Terima kasih sudah bersama kami namun sayang sekali karena kamu terdiam di tempat ini lebih dari 5 menit ya Tidak berani bergerak ke bagian sebelah kanan ya Tidak berani bergerak sampai ke bagian belakang yang mengeksplor tempat ini Jadi kamu mungkin saya nyatakan belum berhasil ya Tapi terima kasih, terima kasih sudah bersama kami dan kamu sekuat di tempat ini Semoga ada pengalaman yang bisa kamu ambil ya Terima kasih Terima kasih, salam hormat buat keluarga Terima kasih Baik kita akan coba hadirkan peserta yang selanjutnya Namun sebelumnya seperti pemirsa lihat saat ini Tempat ini memang sayang sekali seharusnya masih bisa diaktifkan Silahkan langsung masuk Ya silahkan masuk Terus-terus boleh Saya mohon izin untuk membuka tutup matanya ya Baik saya tanya nama kamu siapa? 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 Yang lebih keras? Lisna Lisna Nah, Lisna siapa nama panjangnya? Lesmana Lisna, Lesmana kita panggil Lisna silahkan ya Ya, pokoknya disini itu ada beberapa tragedi yang saya lihat ya di masa lalu Mungkin ada rahasia penyiksaan seorang wanita yang saya lihat Terus siluman juga karena disini adalah mungkin bisa dibilang hubungan antar siluman ya Mereka mempunyai hubungan satu sama lain Sudah mulai terlihat penampakan-penampakan disini seperti bayangan hitam sosok kecil ya berambut panjang di bagian sebelah sana Untuk sosok wanitanya itu bisa mungkin bisa berpindah tempat dan mungkin enggak menurut kemungkinan akan menunjukkan wujudnya kepada kamu Ya wanita itu tadi yang seperti Ya Tadi kalau lihat ada luka ya Lebam Lebam ya Terutama di bagian sini sangat jelas sekali Seperti bekas jeratan bukan jari ya Seperti dijerat dengan tali Baik sudah jelas semuanya disampaikan Ya kami akan memberikan satu-satunya penerangan untuk anda Terima kasih bang cekat baik-baik lilin ini ya Dan kamu tidak boleh melewati garis yang sudah kami sediakan Ya Tapi bukan berarti kamu tidak explore Kamu boleh lihat bagian belakangnya Ya Dan apabila kamu tidak kuat dalam beruji nyali kamu boleh menambahkan tangan kamu Ya Bilang kepada kita Sekali lagi saya tanya sudah mengerti semua peraturan uji nyali Iya siap mengerti Siap beruji nyali Siap Selamat beruji nyali Mami Assalamualaikum Permisi Permisi Garis ya Mami Mami Ini gimana Mami Gak usah Gak usah Diam aja Gak usah ganggu juga kali Siapa itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aku gak niat ganggu Diam Sebelah sana tuh apa Ya Allah Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Allah Waalaquat Wa ta'illabillahi Wa ta'illabillahi Wa ta'illabillahi Wa ta'illabillahi Mami Permisi Assalamualaikum Ah Mami Eh Itu siapa Ini disini sih bekas apa ya Ada waskavel Terus Ya Aku Itu siapa sih Mami Iya Saya coba Lihat lagi ke belakang Mami Itu apa Ma Didi Putih Panjang Mami Diam 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 Udah Udah Diam Udah Diam Gak usah gerak-gerak Aku gak niat ganggu Aku gak niat ganggu Udah biasa aja Mami Aduh Ya Tuhan Takut Mami Ya Allah Gak berani Apa itu 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 Pokoknya Persis di sebelah Apa ya Di Pokoknya masuk ke sini Itu ada sosok putih Ada sosok putih Diam kamu jangan ganggu ya Kamu jangan ganggu Aku gak ganggu kamu ya Aku gak ganggu kamu Mulai berkeringat nih Bisa Diam gak Gak usah Gak usah Nampakin suaranya gitu Aku gak niat ganggu Nampak Aami Udah H Assalamu'alaikum Bisa dengar suara saya disana? Bisa dengar apa yang saya sampaikan? Bisa dengar apa yang saya sampaikan? Baik, ini mungkin kita butuhkan ngarif untuk hadir disini Kita langsung coba untuk netralisir saja Karena ini bisa membahayakan ya Bisa lari jauh soalnya Kita jaga dulu bang Ini bisa, soalnya ini belakangnya ada jurang ya Sebelah namanya Baik, bisa Kang Arief bisa ada disini Dia terus menjauh ini Mungkin Kang Arief langsung ditarik aja Takutnya ini soalnya dia siap lari ya Siap lari jauh soalnya takutnya Ya ini perhatian untuk seluruh yang berada di ruang evakuasi Jangan kosong atau dalam keadaan lelah Bisa terjadi kerasukan lagi atau interaksi lagi Jadi mungkin pada saat di ruang evakuasi Mungkin jangan terlalu diam ya Mungkin sedikit berbicara atau melakukan kegiatan Kita kembali ke lokasi nyali disana Udah diam Nyali belakang Gak usah bersuara Gak usah kaget-kagetin juga Aku gak, aku gak ganggu kamu kok Assalamualaikum Tetap aja penasaran ke tempat yang ini Tapi takut Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Please jangan bersuara Please Jangan nampakin juga Aku gak ganggu kamu Mami Suara apa itu Di belakang Ya Allah Kamu bikin cantungan apa Please Ini lelinya juga mau habis Salman Salam Oke boleh dibantu Lilin ya Boleh tahu namanya siapa? Lisna Lisna, kita maju ke depan Lisna Luar biasa Lisna mungkin bisa diceritakan sedikit Apa yang kamu rasakan di tempat ini Silahkan Ya, kalau disini sih panas Kalau sebelah sana dingin Ada hawa yang berbeda Dalam tempat yang sama ya Lalu apa lagi yang kamu bisa rasakan? Ada sesuatu yang terlihat Atau yang kamu dengar? Iya Ada sih ya Suara-suara Terus ada sosok putih Sebelah sana Itu berbeda sama yang di kamar tadi ya Ini memang sosoknya Memang berbentuk putih rata Yang di kamar tadi kamu lihat ya? Bukan, berbeda Berbeda dengan sebelah sini sama sebelah sini ya Dan kamu sekarang terlihat tenang Tapi tadi dalam keadaan Lumayan ketakutan ya Kamu berusaha untuk tenang saat ini? Iya Baik, sekali lagi saya tanya Kamu pernah mengalami hal-hal misis Atau melihat makhluk baik? Di rumah atau saat berpergian? Belum sih Belum Baik, terima kasih sudah bersama kami Dan semoga ada pelajaran yang bisa kamu ambil Dan kita sebagai makhluk yang sempurna Harus lebih berani dari mereka Iya Baik, salam hormat buat keluarga Terima kasih Baik, mungkin sedikit Aiko Kadang-kadang susah untuk menolak ajakan Gimana ajakan-ajakan Dari teman ya sahabat Gimana sih pada saat kita mengajak Atau menolak ajakan yang mungkin memang Mengarahkan kita ke tidak baik Ya menolak boleh Tapi jangan menyingkul perasaan Si sang pengajar Kadang bisa menimbulkan sebuah dendam ya Kalau kita menolaknya secara kasar Enggak, enggak mau Itu kan jelek semua segala macam Dia akan merasa tersudutkan Mungkin kita bisa beralasan Atau mungkin Eh, saya lagi bisa nih lagi Menolak dengan cara halus ya Jadi lebih menjaga perasaan Supaya tidak adanya dendam Baik, terima kasih Baik, mungkin Kang Arief sedikit Ini kalau misalnya kita kumpul ya Atau misalnya bersama-sama gitu kan Kadang-kadang pada saat mohon maaf Orang yang menebarkan keburukan ini Gimana sih hukumnya Dan seperti apa sih dosanya Ya artinya Barang siapa yang mengajak Perbuatan yang dosa Maka yang mengajaknya berdosa Yang diajaknya juga berdosa Kalau yang mengajaknya ditambah Sama dosa yang diajaknya Jadi dosanya double Iya, double Doda double Nah, kebalikannya Kalau dia berbuat Mengajak kebaikan Kepada orang lain Lalu Orang itu mengerjakan kebaikan Orang itu mengerjakan kebaikan Maka orang itu tersebut Yang mengajak mendapatkan pahala Ditambah Pahala yang mengerjakan kebaikan Tanpa mengurangi pahala Iya Sendiri Baik, luar biasanya Pesan moral yang cukup tajam Artinya pada saat kita menyebarkan keburukan Artinya siap-siap kita mendapatkan keburukan Yang lainnya Yang tidak kita buat Tapi orang lain tersebut Membuat apa yang kita suruh Baik, terima kasih sudah bersama kami Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil Selamat malam Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton